Intro Bicara soal cinta beda agama Salvo Vina Sunan beri nasihat bijak Buyang nanti Jagat Maya sedang dihebohkan dengan opini tentang orang-orang Yang disukai mulai dengan angka 1-10 Namun, dari penilaian ini Seorang pasti memiliki kekurangannya Oleh karena itu, tren tersebut terkadang ditulis sebagai his korbat Berkaitan dengan tren itu Salvo Vina Sunan ditanya oleh seorang netizen Secara anonim terkait dengan pasangan beda agama His ten but beda agama Tulis seorang netizen Dikuti pada Kamis 28 Juli 2022 lalu Selanjutnya, Salvo Vina Sunan menjawab dengan memberikan nasihat Agar tidak bermain-main dengan pasangan yang berbeda agama Lantaran Salvo merasa yakin Jika Tuhan akan memberikan pasangan yang terbaik Nanti Tuhan kasih mungkin gak 10 tapi 100 Jadi gak usah main-main sama yang beda Kalau udah cinta, buyang nanti Jawab Salvo Vina Sunan Kemudian ia menegaskan Bahwa jika kedua belah pihak telah membahas dan sudah membuat keputusan Yang jelas serta siap menanggung konsekuensi Dalam menjalin hubungan beda agama Maka semua itu kembali ke tangan yang bersangkutan Kecuali di awal sudah ngobrol dan keduanya merasa siap Menanggung semua konsekuensinya Bungkas Salvo Vina Sunan lagi Sebagai informasi Pada tahun 2018 lalu Salvo Vina Hairunisa alias Salvo Vina Sunan Memutuskan untuk pindah agama dari Islam ke Kristen Anak dari pengacara Sunan Kalijaga ini Sebelumnya memiliki pengalaman buruk dalam rumah tangga Setelah bercerai dengan Taki Malik Kemudian melepas hijabnya